Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jalan guys ya, rute menuju alun-alun Kabupaten Bekasi guys. Katanya ada alun-alun loh, alun-alun baru di Kabupaten Bekasi 2023 ini guys, 2023 baru dibangun guys. Saya coba ya rutenya dulu yang saya akan cari ya guys ya. Ini rute menujunya saya berada di MT Hariono. Jadi MT Hariono itu adalah setelah jalan raya Setu, pasar Setu ya terus, pertigaan pasar Setu itu terus ya. Nah baru akan tembus ke MT Hariono nih, MT Hariono ini guys, sudah masuk ke MT Hariono guys. Nah untuk masuknya itu sebenarnya banyak menuju ke alun-alun Kabupaten Bekasi yang baru dibangun ini guys ya. Saya pengen lihat situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, karena masih baru dibangun ya guys ya. Nah ini teman-teman harus berhati-hati nih guys. Di sini ada pertigaan ya guys ya, pertigaan. Nah seperti ini guys ya nih ya. Nah ini belok kiri nih guys, ini belok kiri ke jalan asam nih guys ya. Ini belok kiri guys, belok kiri. Ini jalan raya asam Setu, Bekasi guys ya. Nah jadi katanya, saya juga belum lihat sih kondisinya seperti apa ya. Di tahun 2023 ini, awal Januari ini katanya ada alun-alun baru nih, alun-alun baru di Kabupaten Bekasi. Tepatnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu guys ya. Nah ini teman-teman bisa ikutin jalur ini ya guys ya, untuk menuju lokasi si alun-alun tersebut guys ya. Nah Eduforest apa ya, Eduforest katanya, alun-alun Kabupaten Bekasi guys. Kalau alun-alun kota kan ada guys ya, ini Kabupaten Bekasi kok bisa ada ya guys. Nah ini jangan lupa nih, pertigaan ini belok kanan ya guys ya. Belok kanan guys, belok kanan nih ada rumah yang warna pink, ini belok kanan, jangan lurus ya guys. Ini masih terus ya guys. Nah saya juga penasaran nih seperti apa ya kondisinya ya. Alun-alun di tengah-tengah di kampung atau di desa ya, ada alun-alun. Nah ini si tubuh rangkeng ya guys ya, ini si tubuh rangkeng ya. Si tubuh rangkeng tempatnya mancing dan tempat wisata juga guys, gratis ya itu guys ya. Mancing gratis di sisi tubuh rangkeng guys, ini ikutin jalanan ini aja guys ya. Jalanan ini terus. Jalan Raya Asem ini. Nah ini ikutin jalan Raya ini mengelilingin, mengelilingi si tubuh rangkeng guys. Eh disini ada ini guys, ada mie ayam betawi nih guys, ini tempat perlu makan nih guys. Nah disini tempat makan nih, bakso perasmanan sidul yang sebelah sini guys. Sebelah sini enak nih guys. Nah kita terus ya. Nih, si tubuh rangkeng ya guys. Sebenernya dari, tadi saya arahnya itu guys ya, dari Kalimalang ya. Kalimalang yang itu terus masuk ke jalan Raya Setu terus ya. Sampai ketemu pasar Setu, pasar Raya Setu, ketemu Pertikan terus aja tuh. Lurus aja itu, jadi ganti nama sekarang jadi jalan MT Hariono jatuhnya guys ya. Nah dari MT Hariono, dari itu, dari tadi pasar Raya Setu itu ya berapa meter ya guys ya. Pokoknya nanti belak di jalan Raya Asem patokannya seperti itu guys ya. Teman-teman bisa ikutin Google Map juga sih sebenernya guys. Nah ini menuju ke alun-alun Kabupaten Bekasi suasananya seperti guys. Seperti ini, kayak di pedesaan, kayak gitu guys. Tapi kok ada alun-alun penasaran ya. Sebagus apa sih katanya sih, bagus ya. Tapi ada kata Arwang bilang, masih belum tuntas 100% guys. Tapi gak apa-apa lah penasaran, bocil naik motor. Kecil guys. Kita terus ikutin jalan ini guys ya. Tuh ikutin aja nih. Ikutin terus patokan-patokannya ya. Jalan aspa, jalan beton ini gak, bukan aspa ya guys ya. Ini di awal Januari guys ya. Jalan apa ini guys? Tuh ada apa nih? Tuh banyak yang dibangun rumah-rumah guys disini guys. Januari apa ini guys? Ciledug, januari Ciledug kali ya. Iya bener guys, kampung Ciledug di jatuhnya guys. Setu ini kampung Ciledug. Jadi ada desa Taman Sari, ada kampung-kampungnya juga guys. Lebih kecil dari desa ya, ada kampung kali ya. Nah, 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 ini guys nih. Ini patokannya itu. Tuh, ke sebelah kanan guys. Jangan ke kiri guys, ini kanan nih. Ingat ya, kanan nih. Nuh, ada tembok yang warna-warni ke kanan guys ya. Apa kiri kali ya? Kanan, hebat kanan ya guys. Ini kanan, ke sebelah kanan nih. Jangan lupa nih, itu mentok, pertigaan mentok. Itu kan mentok ke kanan guys. Ini masuk masih di kampung Ciledug kali guys ya. Bukan guys, brother way. Wah, brother way itu. Oh, suasana pedesaan guys. Atau suasana kampung nih guys. Ini saya lagi menuju ke alun-alun kabupaten Bekasi guys. Seperti apa nih di tengah, tengah hutan, eh, tengah kampung. Pertengah desa guys ya. Ini lihat penasaran nih guys, seperti apa ada alun-alun. Biasa kan alun-alun itu di tengah kota gitu. Eh, di Bekasi kota sih ada ya guys ya. Alun-alun ya. Ini yang kabupaten loh. Kabupaten ya. Ada alun-alunnya. Ini kondisi jalan, ya cukup deh guys. Untuk dua mobil, tapi ada beberapa lokasi yang agak lumayan rusak nih guys ya. Nah, penasaran kita terus aja jalan lah. Lokasi alun-alunnya di mana nih guys. Luh. Lah, berarti teman-teman yang orang setunya sendiri mungkin baru tahu kali ya guys. Lah, emang ada alun-alun. Setu. Penasaran kan saya aja orang setu baru tahu guys. Nah, untuk teman-teman yang dari Bekasi kota juga penasaran. Ya, ikutin rutinnya seperti ini ya guys yang ada di video ini guys ya. Oh ya, teman-teman yang baru pas ngelihat video saya, bergabung dengan channel saya. Ya, mohon dukungannya untuk subscribe guys ya. Share ke teman-teman. Mudah-mudahan, moga ini juga bermanfaat buat teman-teman. Ya, teman-teman juga bisa update video-video terbaru dari saya guys ya. Kalau emang suka ya guys ya. Mudah-mudahan suka sih. Nah, ini kehidupan kampung di kampung Ciledug ya. Setu. Ini kayaknya kampung Ciledug, Kabupaten Bekasi. DPC Setu. Ah, ini ada gerbang nih guys. Gerbang apa? Tapi, pasti sepotong guys. Terus-terus ini. Wah, ini kayak hutan nih guys. Oh, kayak hutan bambu guys. Waduh. Oh, ini ada keramaian guys. Sepertinya ada sesuatu guys. Nah, ini dia guys. Sepertinya ya. Coba lihat dari dekat. Sepertinya, iya guys. Apa bukan ya? Coba kita lihat dari dekat guys. Banyak tempat makanan. Eh, iya guys. Nih guys, disini. Tapi kok kayaknya belum selesai ya guys ya. Tuh. Oh, Eduforest guys. Alun-alun Eduforest Bekasi guys. Nah, kita coba deh apa. Masuk-masuk, jangan-masuk, jangan-masuk. Tapi kayaknya, ini masih dalam proses perbaikan nih guys ya. Tuh. Jadi, eh udah tuh orang udah ada yang masuk guys. Udah ada yang masuk. Sub indo by broth3rmax